Kebalik Yes Gitu Itu kan hanya istilahnya orang-orang yang rendah hati Bahwa Yang penting gue kaya hati Itu kan istilah orang yang rendah hati Tapi kalau sudah kaya hati Udah pasti kaya hartanya Nah Kaya harta itu ujian Ketika kita tidak tambah bersyukur Tapi tambah sombong tambah congkak Allah ambil itu hartanya Setelah itu Langsung miskin hartanya Karena hatinya miskin Nah gitu Mbak Intan Aku gak ngomongin orang Eh gak ngomongin siapa yang mbak maksud Aku Tadi ada yang tanya aku jawab Iya mbak Madeleina Karot Malam tuh aku mbak Dewi Aku puse Bonggo Sayang Bila kita baik Maka kemanapun kita pergi Pasti akan bertemu dengan orang baik Karena rejeki bukan hanya materi Bertemu dengan orang baik adalah rejeki dari Allah Oh iya Setuju Ketika kita bangun tidur Ketika kita bangun tidur Aku ke kamar ya say Ketika kita bangun tidur Allah itu baik loh Kita bisa nafas Kita bisa menghirup udara dengan segar Kita dikasih sehat Coba kalau kita sakit Yang diminta apa? Sembuh lah Buat yang harta tapi gak sehat untuk apa Aku tidak tanya Mbak Bunda Livi Terima kasih mbak misalnya Tukar pikiran Iya Pemikiran aku sih gitu Allah Aku tidak Aku Makanya aku selalu menarjetkan gini Aku selalu menarjetkan Apalah arti sebuah angka gitu Kalau Kalau misalkan Kita diperbudak angka Coba nih kalian mikir Kalau misalkan kita lagi gini Angka nih Ya Allah Misalkan aku jualan tas Ya Allah kok aku dapat segini ya Akhirnya kan diperbudak angka Satu lupa ibadah Terus lupa melakukan hal-hal yang positif Ngurus rumah tangga Ngurus pekerjaan Intinya duniawi terus Akhirnya karena angka yang dikejar Tapi ketika kita mencari keberkahan Ya akhirnya Hidupnya makmur Gitu Ya semoga aku gak salah ya Karena aku suka baca-baca buku sih kayak gitu Kalau baca-baca buku aku bacanya Jangan pernah Kalau dalam hal apapun di dunia ini tuh Jangan pernah yang dikejar tuh angka Coba Coba Kalau kamu Sukses Sukses Kalau kamu sukses Nah otomatis harganya lebih mahal kan Berarti angka yang dikejar Kalau kamu jabatan tinggi Yang dicari angka Ya kan Terus kalau kamu cari suami Ya dicari yang mapan Berarti tandanya angka lagi Duit lagi Wah menurut gue mau cari suami yang mapan nih Setidaknya gini Duit Angka lagi kan gitu Jadi nikah itu hanya untuk angka gitu Bukan nikah karena mencari keberkahan Atau melaksanakan ibadah Makanya ketika kita itu meniatkan sesuatu Jangan angkanya Nanti Contoh Contoh kecil deh Gue jualan tas Tas gue gak laku Misalkan Ya Alhamdulillah sih laku ya Terus tiba-tiba Tiba-tiba Gak laku Wah gak sesuai dengan target gue Stress dong akhirnya Akhirnya kesel Muka kita jadi kisut Tapi ketika Kita mensyukuri Satu Alhamdulillah Dua Alhamdulillah Ya Allah Tiga Ya Allah Alhamdulillah Akhirnya banyak Seratus Seratus tas Lima puluh tas Karena bersyukur terus gitu Tapi ketika-tika kita dikasih sepi Ya berarti tandanya Biar tahu rasanya Kalau sepi itu kayak apa Kan rame udah pernah ngerasain Jadi kalau rame itu kayak apa Gitu Iya Begitu pun juga aku Ngasih saran ke asisten aku Kamu jangan yang dikejar tuh Jangan gaji Tapi gimana caranya kamu bisa Bisa apa namanya Bisa loyal Sama majikan kamu Sama bos kamu Sama pimpinan kamu Orang mereka bukan orang gak ngerti Mereka kalau orang gak ngerti Gak mungkin jadi bos Karena mereka orang mengerti Mereka tahu Semakin kita Loyal Setia Sama Bos kita Kita pasti akan ditambahin cuannya Semakin rajin ART-nya Ditambahin cuannya Kayak gitu Ini daster aku dikasih Mbak Mbak Dasternya aku dikasih Sama temen aku Ustazah Iya aku jadi ustazah Ini aku Sambil ini We jangan mami jadi motivasi Tanya Ihh Makasih banget Ya kan Soalnya kasihan banget Ya kalau orang tua Aku Atau Ya boleh dikatakan Sealiran aku Atau mungkin orang tua terdahulu Ya Itu biasanya banyak harta Banyak harta Banyak rejeki Tanya gitu ya Banyak harta Banyak rejeki Banyak harta Banyak rejeki Banyak anak Banyak harta Banyak anak Banyak 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 anak Banyak rejeki Ya gitu Kalau generasi Masa lalu Gitu kan Kalau aku sih Lebih ke Pemikirannya Bukan kesitu Gitu Tapi kan pemikiran orang Beda-beda ya sayang Pake liftik Apa Aku pake liftik Ada Jadi dia liftiknya Gak bisa ilang Jadi kalau kamu Cipokan sama pacar kamu Pacar kamu Gak bakalan Ini Gak bakalan nempel itu Warna liftiknya Langsung aja di Nah kalau ini kan Kenapa terang Atasnya lampu Lampunya itu Kesorot ke Kesorot ke Ini ke Apa Muka aku Gitu Ada buku guys Namanya itu Psikologi of money Karya Morgan Housel Ini bagus banget Jadi mengubah Gaya hidup kita Itu jadi lebih baik Tuh Kamu sering baca Buku itu deh Maksudnya gimana Hei Mbak Clara Cara abonnya Di admin 2 Mudah-mudahan Masih ada ya Mami G-G-A liftik Dong Ya ada Nanti ya Insyaallah Pas lagi Apa namanya Mami itu Sarudin Blok aja Kamennya Pornografi Yang mana ya Aku gak baca ya Oh ini orang Kayaknya memang Lagi sakit jiwa Ngomongnya Bolak-balik Agak-agak Reset ya Tenang Eke blok-blok Blok-blok Ya wess Kirain Mami Lagi dagang Tas Tak enggak Iseng aja Gitu Nanti kalau aku dagang Tas aku umumin Di Dewi Persikril Aku left disana Terus kesini ya Aku pasti kasih tau Gitu Kemarin WA Di admin 1 Semoga diterima Ya Mami DP Mbak Vivi Violet Tas Tahat sari Apa itu sayang mbak Apa itu Saya berhadapan Saya berhadapan Sama orang yang Bermasalah Enggak masalah Karena saya Enggak punya masalah Gitu Jadi Enggak semua orang itu Takut dengan siapapun Kan saya sudah bilang Ya Diamnya saya Bukan berarti Saya tidak bertindak Kalau sudah Di luar batas Kewajaran Saya akan bertindak Itu sudah pasti Gender Judis Saya sama netizen Yang komennya Sampah Blok aja Mami Iya udah Saya blok Ternyata Mami gak sombong Gak kayak Nas Baru kenal saya Kamu 20 tahun Kemarin Kemana Ini awal Ludin Ngapasih Kamu disuruh Kamu dibayar Kamu promosi Kamu Kamu dibayar Atau gimana Kok aku Disejajarin Sama artis Prostitusi Lu gak mikir Lu Dewi Persim Open PO Bukan Open BO Yang bener Lu awal Ludin Sejajarin Gue Artis Prostitusi Gak Menghargai Banget Kamu pikir Nyanyinya Kita Kayak orang Ini Kita Berkarir 20 tahun Itu bukan Sesuatu Hal yang mudah Saya Jadi Tiba-tiba Lu langsung Sejajarkan Dengan artis Prostitusi Dimana Otaknya Ya gak Lu dimana Otaknya Gitu loh Desi Safaria Kalau Kutil Itu gak perlu Diomongin Dia punya karya Apa Sampai saya Harus menanggapi Orang begitu Karyanya Apa Saya masih Berdiri loh Tegap Masih banyak Orang yang Pakai saya loh Bos-bos aja Banyak aku Tolakin Karena aku Kadang nyanyi Di sebelah sini Di TV ini Di TV itu Bos loh Yang saya tolak Terus tiba-tiba Hanya cuman Upil kering Ngomongin saya Terus saya harus Menanggapi Karyanya apa Untuk saya Ditanggapin Dewi Persik Itu karyanya apa Hah Jawab dulu deh Karyanya apa Untuk aku Seorang Dewi Persik Menanggapi Orang begitu Karyanya apa Saya gak mau sebut nama Balik lagi Saya dapat apa Karyanya apa Sudah pernah konser